Bawa tolong, institusi Polri dibersihkan dari mafia-mafia yang masih bersarang di tubuh Polri. Polri sekarang semakin tidak karuan, karena dari awal memang sudah tidak bagus, rekrutmennya tidak bagus. Yang pertama, masuk kondisi harus bayar. Yang kedua, mau pindah harus bayar. Yang ketiga, mau jadi perwira harus bayar. Jadi bagaimana ke depannya Polri kalau semua harus bayar. Kemudian, rata-rata pimpinan di bawah, bukan mengajari kami ke jalan yang bagus, tapi mengajari kami ke jalan yang tidak benar. Contohnya, mereka memangkas DIPA. Mereka memangkas uang BBM, uang makan, dan lain sebagainya. Yang terhormat Bapak Kapolri, seperti yang saya alami, saya dimutasi dari Pores Palopo, Kota Nato Raja, karena saya membongkar perbuatan ke Pores, AKBP, Alpian Nurnas, yaitu korupsi, kendaraan dinis, Pores Palopo, BBM, dan lain-lain sebagainya. Saya kita sampaikan bahwa apa yang disampaikan di media TikTok itu tidak benar. Itu asumsi yang dibuat oleh yang bersangkutan. Saya kita sampaikan bahwa hasil pemeriksaan Pistropam Kolda terkait dengan apa yang dibuat itu memang tidak terbukti. Sesuai dengan hasil pemeriksaan. Saya akan menjelaskan bahwa yang bersangkutan merasa kecewa. Merasa kecewa karena ada permasalahan-permasalahan pribadi. Ini bisa kita lihat permasalahan yang pernah dilakukan oleh saudara A dari tahun 2012 sampai tahun 2017. Dimana tahun 2012 pernah melakukan tindakan pelanggaran disiplin dengan melakukan kekerasan kepada seorang wanita. Sehingga dilakukan sidang disiplin. Setelah itu pada tahun 2017 yang bersangkutan juga pernah mengalami permasalahan dan pernah diperiksa propam di Palopo terkait dengan adanya penarikan kendaraan di Sing. Sehingga diproses oleh propam Kores Palopo dan dikenakan sanksi selama 21 hari. Pada tahun 2021 yang bersangkutan dimutasi. Memang mutasinya itu berkaitan dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh saudara A terhadap melakukan pengurusakan atau mempreteri kendaraan dinas yang dilakukan oleh Kasubak Sarpas Kores Palopo berserta dua anggotanya.